PELATIH TINGNAS U23 INDONESIA Sinta Eyong mengaku senang sekaligus sedih setelah mengalahkan Korea Selatan. Pada babak perempat final, Garuda mudah menang atas Korea Selatan lewat adu penalti untuk lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Di atas kertas, tentu Korea jadi lawan yang tangguh dan sulit dikalahkan. Lolos sebagai juara grup, Taeguk Warriors mencatatkan rekor sempurna dengan tak terkalahkan dan sukses membungkam Jepang di laga terakhir. Bagi Sin, tentu hasil ini jadi balas dendam manis setelah dia sempat meninggalkan timnas Korea dengan banyak menerima respon negatif. Salah satunya momen lemparan telur oleh supporter karena gagal lolos dari fase grup di Piala Dunia 2018. Sinta Eyong menjelaskan bahwa setelah tim asuhannya mengalahkan Korea, ada rasa senang dan sedih. Bertugas sebagai pelatih Garuda muda, Sin bertugas untuk membawa pulang kemenangan. Apalagi, secara tegas Indonesia memasang target untuk lolos ke Olimpiade 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!